Kami Mas Yuda dari Babin Kantip Mas, Polsek Semarang Selatan. Jadi kita berdua ingin mengajak semua harga-harga Semarang untuk mengamankan situasi lingkungan. Jadi laporkan pada Pak Polisi kalau ada hal-hal mencurigakan, termasuk kalau ada situasi yang mampu merusak keamanan. Gitu ya, tetap semangat. Terima kasih telah menonton! Kemudian masyarakat sampaikan terkait dengan lingkungan sekitar, terutama permohonan pembenaan-pembenaan di wilayah Drenase. Jadi tadi ada minimal 3 titik yang ditunjukkan di masyarakat yang kalau hujan itu, orang-orang katanya airnya susah, nggak cepat, nggak cepat kering gitu ya. Jadi dalam tanda putih, kering kali bajir. Nah saya sudah minta PU untuk bisa cek hari ini, minggu depan segera diselesaikan, termasuk permohonan untuk balik RW, permohonan untuk pelebaran jembatan, juga akan kita selesaikan dalam waktu dekat. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah di titik ini kan dekat sama pasar peterongan. Karena situasinya nggak berdisiplin masyarakatnya, terutama di dalam melaksanakan aktivitas jual-beli sampah jadi di mana-mana. Mereka buang ke sepanjang kali di sini, ya akhirnya jadi sebuah wilayah yang masuk di dalam kategori kumuh. Saya mengingatkan tadi kepada semua warga peterongan ini, untuk mengingatkan para pedagang, atau kalau yang memang aktivitasnya pedagang, untuk kemudian terjualan di tempat yang semestinya dari pasar. Ini akan kita kroyok bersama-sama, binas perdagangan, satpol, kemudian juga dari insur camat, puran, bisa menutipkan hal ini. Tapi Pak Haji kan juga bersegah lihat sampah juga Pak, waktu di Lampar atau di... Ya kondisinya seperti itu ya, masyarakat terutama para pedagang belum bisa berdisiplin membuang sampah pada saat mereka bertransaksi bersualan, sehingga harus selalu kita ingat, harus selalu kita ingat. Ya, itu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.